Hai nah nah beda dengan awliya usulihin beliau-beliau itu Islam iman ihsan jalannya bareng maka begitu takbir Allah seperti jenengan ya seperti jenengan klonan wasik Allah 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 Allahu Akbar Wah seneng ya saudara ingat jangan lupa subscribe ya gini deh sama mas-mas ya saya noleh ya mbak-mbak enggak enak nih kemas-mas aja yang sudah nikah angkat tangan Oh wakita anaknya ternyata ya ya sudah nikah Oke yang belum nikah angkat tangan Oh banyak Mbak banyak Mbak stok-stok banyak ya yang belum nikah tahu enggak syariatnya nikah Islamnya nikah dulu tahu apa Hai harus ada mempelai perempuan Hai kamu mau nikah saya nikahkan kamu dengan patungnya repot harus ada mempelai perempuan ada mempelai laki-laki ada yang menikahkan yaitu wali kemudian ada dua sak seksi ada ma mahar kemudian ada ikrar ijab kok kabul saya nikahkan saya terima nikahnya harus ada seperti seperti itu ini namanya Islam ilmu ya Islam nah kemudian anda sebagai calon mempelai duduk di depan wali di hadapan dua sak saksi dengan mas kawin terjadilah ikrar tadi kemudian anda jawab saya terima nikahnya itu baru dinamakan anda sudah menikah ya anda sudah menikah terus hakikatnya dimana ehsannya dimana hakikatnya dimana itu hakikatnya kalau kamu udah ketemu mempelai laki-lakimu wahai wanita dan wahai pria kamu udah ketemu mempelai wanitamu kemudian masuk kamar kamar kamu kunci lampu kamu padamkan terus kamu kelonan Bip kok ngomongnya vulgar maaf ini kan syaratnya ikut disini 17 tahun ke atas betul ya jadi kalau ada yang dibawah itu ya nasib kamu kelonan ya hakikat pernikahan ya kelonan itu paham ya mau kamu nikah nggak kelonan nah saya nanya mau nggak ha dinikahkan tapi sampai mati nggak kelonan itu mau nggak mau nggak mau jadi kamu cari nikahnya atau kelonannya nanya saya kamu cari nikahnya atau kelonannya jawaban jujur Oh nafsu nafsu ya nafsu nah memang nikah itu bab nafsu ada orang ngomong mas kamu kalau nikah jangan bernafsu nah terus kudupi ya nikah kok jangan bernafsu itu kiainya nikah lagi berarti bernafsu memang nikah itu bab nafsu nikah itu bab nafsu cinta urusan lain ya makanya ada mawaddah warahma cinta dan kasih kasih sayang nah cinta itu di dalamnya pasti ada nafsu cinta tanpa nafsu adalah omong kosong palsu aku mencintai emu tapi aku tidak bernafsu kepadamu kata yang perempuan mingga toh aku tak boleh uang normal gitu kan ya memang sejujurnya cinta itu nafsu nah yang bahaya kalau nafsu enggak ada cinta cinta kalau nafsu enggak ada cinta kesian tuh ya tapi cinta disitu ada naf nafsu nah jadi kalau kamu nikahnya kamu cari itu klonannya atau ruwet-ruwet ijab kebulnya itu kamu kan pengen segera ini selesai ya betul kan terus itu gitu ya sorry bro berikutnya hari ke-30 mulai timbul teriakan teriakan jadi laki-laki jangan seperti itu ah jadi laki-laki kok begitu-begitu kamu memang tidak tahu perasaan wanita kamu jadi ketemu sama wanita model begini istrimu ya itu namanya hakikat pernikahan bukan cuman klonan jadi nikah itu bukan cuman klonan tapi ada teriakan ya ada makian ada cacihan ada pintu dibanting gelas dilempar handphone dibuang ya setelah itu minta dibelikan ya itu namanya hakikat pernikahan indahnya nikah itu bukan di ritual apa namanya akad nikahnya tetapi perjalanan tiap hari kamu berhadapan dengan pasanganmu dengan berbagai aneka ragam kehidupan itulah hakikat pernikahan sholat gak pake ehsan berarti sholat tanpa hakikat enak gak enak mesti kesel mesti males sholat meneh gak rampung-rampung betul kan dikir lagi wah berdua latif gak barbar ini kita ngomong apa adanya bener kan ya ya tapi kalau klonan enggak rampung-rampung asyik maaf pemirsa dimanapun anda berada saya nggak ngomong suatu yang apa namanya jelek ya ini ilmu ini il ini ilmu dan semua kalimatnya sopan toh kalimat sopan bukan kalimat yang porno enggak ya jelas maksud saya nah nah beda dengan awliya wa sholihin beliau beliau itu islam iman ihsan jalannya bareng maka begitu takbir Allah seperti jenengan ya seperti jenengan klonan wasyik Allah 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 mengel midlar ya wah Seneng Allahu Akbar gak pengen mandek namul mau bagi klonan kok ini lagi apa namanya menikmati Gusti Gusti Allah ada rohnya disitu wasyik maka begitu salam nangis dulu kok rampung kok rampung Oh kalau kita Assalamualaikum warahmatullah Yes bubar selesai sholatnya betul-betul jadi selama ini kita ini menerapkan agama kita ini udah bener atau masih grunjal-grunjal kita makanya kita enggak enak saya jadi muslim kok berat ya bib ya jadi muslim kok enggak enak ya jadi muslim kok seperti terseksa hidup saya ya soalnya kok begini lah kamu salah belajarmu buk pisah-pisah itu tiga hal yang terpisah tapi dijalankan beri beriringan bersama-sama masa itu yang namanya nos sama turbo dipisah ditaruh di luar jalan kan enggak mungkin ya nos sama turbo harus dimasukkan di dalam mesin jelas yang disana enggak berani ngomong karena babnya bab kelonan dia kalau ngomong jelas pakai Oh malu wanita sebegitu walaupun jelas mau ngomong iya tapi sempurna kisah terdiam maka kalau wanita itu diam berarti dia adalah kok bahasa mau tolong iya kok mau iya sama mau tuh beda loh Mas pertanyaan ya atau tidak kok jawabannya mau Mbak ngeladrah ya Mbak ya the effect of kelonan 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 Terima kasih.